Baik dari tayangan ini Ustadz Syam ada pertanyaan yang muncul nih Ustadz Syam. Baik apa tuh? Jadi gimana nih cara seorang anak nih harus berbakti kepada ayahnya nih kalau misalnya ayahnya sudah gak ada gitu. Dari si anak itu mungkin masih kecil atau dari baru lahir. Padahal kalau misalnya seiring berjalan waktu kalau misalnya tidak bertemu ayahnya sudah meninggal seperti ini kan mungkin bisa dilupakan. Nah cara berbaktinya seperti apa nih Ustadz Syam? Mohon penjelasannya silahkan. Baik Ustadz Syam, Mas Sohni, Ustadz Aliza serta guru-guru kami dimiliki Allah SWT. Di dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan bahwasannya Allah katakan apa-apa yang diharamkannya. Allah mengatakan bahwa haram berbuat kesyirikan. Kemudian haram وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ Haram membunuh orang lain. وَلَا إِذْنُونَ Dilarang berzinah, dilarang ini haram ini haram ini. Allah memberikan situ larangan-larangan. Kata Allah kan biarkan aku menyampaikan kepadamu apa yang aku haramkan. Namun di sela-sela pengharaman Allah sisipkan di situ satu perintah. وَبِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَةً. Kalau keada bahasa seperti ini kan katanya aku mau kasih tahu nih yang dilarang nih. Tapi kok ada satu perintah situ. وَبِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَةً. Tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berarti dilarang berbuat baik. Artinya adalah dilarang berbuat baik kepada orang tua jika kebaikannya hanyalah kebaikan sisa-sisaan. Tahu gak sih kebaikan sisa-sisaan? Sisa waktu, sisa waktu baru nelfon orang tua. Sisa makan traktir teman-teman, foya-foya baru transfer ke orang tua. Subhanallah. Sisa-sisanya saja yang didapatkan oleh kedua orang tuanya. Subhanallah. Lalu bagaimana caranya anaknya mengabdi kepada orang tua atau berbakti kepada orang tuanya? Kami lebih memilih bahasa mungkin berbakti kepada orang tua. Kalau mengabdi itu menghambah. Kita hamba Allah SWT. Kita tetap tidak boleh menyembah orang tua kita. Walaupun seandainya disuruh seorang anak. Ada yang boleh disujuti oleh seorang anak. Maka dia boleh bersujud kepada orang tuanya. Seandainya ada yang disujuti selain Allah SWT. Saking tingginya posisi orang tua. Kalau dia baru lahir atau sejak kecil belum balik atau belum sempat bertemu dengan ayahandanya. Tidak semua anak terlahir dari orang tua yang baik. Tidak semua kita lahir dari ayah yang mendidik kita agama. Ada juga di luar sana anak-anak yang mengatakan. Ustaz enak bapaknya kiai misalnya begitu. Kamu kan enak bapakmu kiai ngajarin agama. Kak bapakku tidak pernah pulang ke rumah. Bahkan bapakku saya lihat langsung dia pukul 5 makku. Pasti luar sana ada yang nonton seperti itu. Mengatakan demikian. Bagaimana caranya dia berbakti? Tetaplah berbakti karena berbakti itu Allah yang suruh. Karena Allah yang suruh. Ya udah. Setiap kau lihat wajah ayahmu. Bayangkan engkau melihat Allah yang menyuruhmu. Makanya disebut berbuat baik kepada orang tua adalah ihsan. Apa itu ihsan? Kebaikan yang mana engkau seakan-akan melihat Allah. Atau kalau kau tidak bisa membayangkan melihat Allah. Yakinlah bahwa Allah melihatmu. Artinya apa? Yang menilai kebaktian kita kepada orang tua kita adalah Allah bukan orang tua. Karena seandainya kita nungguin orang tua kita baik dulu baru kita mau baik sama dia. Enggak perlu ayat Al-Quran. Enggak perlu hadis. Manusia kalau dibaikin pasti baik-balik. Pasti baiknya balik kepada orang-orang tersebut. Dan subhanallah bagaimana seandainya seiring waktu terlupakan. Maka inilah pentingnya belajar kita. Supaya kita tidak melupakan jasa-jasa orang tua kita. Minimal gara-gara mereka kita lahir di dunia. Masya Allah.